baik pada kesempatan kali ini saya akan sedikit merekam bagaimana caranya kita menginstal sistem operasi windows dan windows yang saya gunakan yaitu windows xp dimana nanti saya akan install di dalam aplikasi virtualbox oke langsung saja kita jalankan aplikasi virtualbox nya nah pada bagian ini yang pertama kita buat media penyimpanan yang akan kita gunakan bisa dibilang harddisk pc dengan mengklik icon new ini boleh diisi namanya xp atau apa yang lainnya boleh ya misalkan xp kemudian untuk versinya ini diselesaikan dengan master dari windows xp yang akan kita install ini saya menggunakan xp 32 bit next nah untuk xp 32 bit sebetulnya kita hanya cukup membutuhkan ram sebesar 192 nah kita bisa atur nih besarnya kebutuhan ram misalkan saya tambahkan sedikit menjadi 266 misalkan next dan next lagi next next nah untuk ukuran harddisk yang akan digunakan saya buat besarnya 80 giga artinya bukan berarti oh ternyata xp ini membutuhkan ruang sebanyak 80 giga tidak tapi nanti akan saya bagi menjadi beberapa partisi oke create yang berikutnya kita atur dan kita cari master dari windows xp nya oke kemudian kita pilih menu storage empty dan di sisi kanan ini untuk icon cd nya kita cari master dari windows xp yang akan di install oke ini contohnya ini ya oke next aja oke kalau sudah tinggal di start ya ini start aja oke baik sambil menunggu proses set time nah rencananya saya akan membuat 3 partisi yaitu partisi yang pertama dengan ukuran atau besarnya itu 10 giga yang kedua itu 50 giga dan yang terakhir 20 giga kurang lebih seperti itu nah caranya kalau kita mau menginstall di semua partisi artinya hanya satu partisi kita cukup dengan menekan enter namun pada kali ini saya akan membuat partisi yang lain maka kita tekan huruf c atau critpartisan dan kita tambahkan besarnya yang pertama 10 giga berarti 10 ribu tekan enter saja untuk membuat nah sisanya ada sekitar 70 giga ini tekan c lagi tadi misalkan 50 giga enter dan yang terakhir ada sekitar 21 giga kurang lebih seperti itulah tidak harus persis 10 giga 50 giga ataupun 20 giga oke nah disini ada sisa 8 megai memang tidak bisa digunakan ya kalaupun ini ditambahkan juga tidak mau ya oke nah ternyata setelah saya membuat 3 partisi yang terbentuk ada partisi c atau drive c partisi e atau drive e dan partisi f atau drive f mungkin kalau kalian mencoba bisa jadi berbeda bisa jadi c d e atau yang lainnya oke untuk tahap instalasinya kita pilih yang di drive c kemudian tekan enter untuk melakukan proses instalasi nah untuk windows exp ini ini pertama kali adanya generasi ntfs ya dimana kita bisa memilih untuk format dari file system yang akan kita gunakan nah disini ada dua pilihan yaitu file system dengan ntfs dan fat ya yang di atas sama saja ya cuman bedanya ini yang dengan cara cepat ntfs dengan cara cepat fat dengan cara cepat nah ini saya akan mencoba dengan format ntfs untuk file sistemnya kalau sudah tekan enter saja nah dengan file sistem ntfs ini memang sedikit berbeda dengan fat ya bisa dibilang fat itu sebetulnya lebih cepat dibandingkan dengan ntfs tetapi dalam media penyimpanannya ntfs bisa lebih banyak menyimpan file dalam satu file yang dengan ses yang besar dibandingkan dengan file system fat oke ini sudah masuk ke dalam proses meng-copy file ini kita biarkan kita biarkan saja oke tadi sudah masuk ke dalam proses peng-copy file nah sekarang tinggal menunggu proses instalasinya lamanya proses instalasi disini disesuaikan dengan besarnya dari RAM yang kita gunakan dan juga bisa jadi prosesor yang kita gunakan juga akan mempengaruhi dari proses ini karena tadi untuk RAM hanya di setting se besar 256 dan RAM 256 itu jaman dulu jamannya XP itu masih menjadi hal yang sangat mewah itu sudah lebih dari cukup oke lokasinya saya ganti Indonesia Indonesia apply oke ini oke untuk keyboardnya nah tinggal like saja ini misalkan upload PNC oke nama komputernya misalkan ini saya ganti dengan nama saya nah passwordnya misalkan bisa diisi bisa tidak ya kalau mau diisi juga boleh tidak juga tidak apa-apa misalkan passwordnya Windows XP Windows XP oke next nah ini untuk time nya kita menggunakan plus 7 ya Bangkok Anoy Jakarta next saja ini mulai instalasi networknya kalau memang kita sudah atau langsung terkoneksi dengan internet biasanya akan langsung terkonfigurasi oke ini isi saja misalkan karena terkoneksi dengan internet misalkan kita tambahkan domainnya misalkan terserah ya PNC misalkan iya ini sudah mulai ke reset yang kedua tinggal finishing ini Oke Oke Ya ini next aja Ini not right no Oke ini skip Oke no Not at this time Oke ini misalkan namanya Abdul PNC Next Oh Oke 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 Finish Ya sudah jadi Windowsnya Kita cek Oke Oke Yang berikutnya kita cek untuk Partisi nya My computer My computer Folder Nah disini Ini D nya ternyata terdeteksi sebagai drive CD CD rom Saya keluarkan saja Ini Ini ada c E dan f Oke untuk f Karena ini baru Apa di awal ya Jadi belum terdeteksi Berapa ini Belum terlihat Belum bisa di Isi Maka kita harus format terlebih dahulu Oke Oke Komplit Oke Yang satunya Yang Drift Ini juga sama Kita Format Oke Nah Kita lihat Nah Disini Nanti akan terlihat Ya Hmm Stun Ini saja Nah ini Besar dari Kapasitas media penyimpanannya Nah ini sudah bisa di Isi Oke kita cek dulu Coba internetnya Oke Sudah bisa Oke Ya Oke Berikut adalah Video singkat Mengenai Bagaimana kita menginstall Windows XP di VirtualBox Oke Sekian dari saya Terima kasih Semoga Bermanfaat Selamat Belajar Terima kasih Selamat Kami Terima kasih.